Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Timnas U23 akan berhadapan dengan Australia dalam lanjutan Piala Asia U23 Grup A. Usai kalah dari Qatar dengan sejumlah keputusan kontroversial wasit, Timnas berada di dasar kelas men. Kekalahan dari Qatar dilaga pembuka Piala Asia mengharuskan Timnas U23 meraih kemenangan lawan Australia untuk menjaga peluang lolos fase grup. Kekalahan 0-2 menjadikan Timnas berada di dasar kelas men. Di sisi lain, Australia yang digadang-gadang jadi tim favorit juara juga belum menunjukkan permainan terbaiknya, kalah melawan Jordania. Australia ditahan imbang Jordania tanpa gol. Jelang laga lawan Australia Kamis besok. Timnas U23 berpeluang mendapatkan tambahan amunisi dengan bergabungnya Beck Justin Hapner. Hapner diperkirakan akan bergabung dengan Timnas U23 pada 18 April 2024, karena hari ini Hapner masuk di line-up di klubnya Sherezo main di Piala Liga Jepang. Hapner diproyeksikan mampu menambah kekuatan lini belakang Timnas di dua sisa laga grup A Piala Asia U23. Pemulihan mental squad Garuda Muda menetap laga lanjutan Piala Asia U23 melawan Australia menjadi prioritas bagi pelatih Shin Taeyong. Kekalahan 2-0 dari Tuan Rumah Qatar dengan sederet keputusan kontroversial wasit yang menguntungkan tim Tuan Rumah menjadi pelecut bagi Timnas untuk membuka asa lolos dari fase grup. Ketua Umum PSSI Erik Thohir usai pertandingan kontroversial melawan Qatar meminta pemain Timnas untuk fokus pada dua pertandingan berikutnya melawan Australia dan Jordania. Dukungan publik sepak bola menurut Erik cukup besar untuk para pemain Timnas. Kita belum selesai, masih ada dua gol. Dan kita harus fight. Itulah kita, setuju? Setuju! Tadi kalian main bersembilan, fight. Sebelas harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, media semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But, we still have two games. Soal hilangnya Aifar Jenner akibat hukuman kartu di pertandingan melawan Qatar, manajer Timnas U23 Sumarji mengatakan Timnas masih punya sejumlah pemain pelapis yang tak perlu diragukan kemampuannya. Beberapa nama bisa menjadi pilihan seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, dan Justin Hübner yang baru bergabung besok. Yang pasti dengan kondisi ini kan yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak untuk dikembalikan lagi gitu. Mental anak-anak kita kembalikan supaya betul-betul lawan Australia bisa fight betul dengan semangat yang tinggi karena memang yang harus kita kita perjuangkan adalah lawan Australia harus menang karena kalau tidak menang akan berat kita untuk bisa lolos gitu. Kebetulan kan kalau kita lihat posisinya Ivar ini kan ada beberapa yang biasa ditempatkan di situ. Marcelino juga bisa didorong ke depan. Jadi saya kira kalau komposisi pemain itu tidak perlu diragukan lah. Untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya Timnas U23 harus bisa meraih minimal 4 poin dalam pertandingan melawan Australia dan Jordania. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Timnas harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos di grup A Piala Asia. Tidak mudah memang karena sisa 2 pertandingan Timnas harus melawan Australia dan Jordania. Membahas soal peluang Timnas U23 lawan Australia kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat sore Bung Wesley. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Wesley, ini kira-kira siapa yang nantinya akan memegang kunci Timnas U23 untuk melawan Australia? Khususnya untuk mengganti dua yang dikenakan kartu merah. Iya, terutama Ivar Jenner yang bermain sebagai starting line-up sebelah awal. Tapi bagi saya Mbak Cynthia saya tidak mau mengkotak-kotakan satu dua pemain karena bahaya ini kita mulai pada fase ketergantungan kepada pemain diaspora pada pemain naturalisasi. Ini berbahaya bagi saya untuk sebuah tim digantungkan dibebankan kepada satu, dua, tiga orang. Jadi dengan kondisi memang tanpa Ivar Jenner memang Justin Hunter mungkin baru bergabung. Tapi masih ada sejumlah pemain yang harusnya bermain sebagai tim dan Sintayong bukan tidak mungkin memanggil pemain yang dia bawa ke Qatar tanpa tujuan. Pasti semua ada backup-nya. Satu satu pemain itu bisa main dua, tiga posisi termasuk Nathan. Mungkin Nathan akan bermain sebagai starting line-up di tengah pertama yang bermain sebagai starter di sisi kiri. Mungkin saja begitu Mbak Cynthia. Kalau nanti Justin Hopner ikut bermain nantinya apakah semistrinya ini sudah bisa terbentuk karena baru bergabung pada 18 esok? Kalau mistri saya tidak ragu. Tapi soal fisik kendala ini yang tidak mudah dihadapi oleh pemain seprofesional apapun kalau bermain dalam waktu dekat dan melakukan penerbangan melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dan kemudian pada beban harus menang dengan situasi Australia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Ini juga yang jadi catatan saya. Jangan bebankan satu dua pemain itu ke seluruh pundak tim kepada mereka. Ini kan kalau Australia kemarin bertanding melawan Jordania tampilnya belum maksimal di barang di perjalanan itu. Apakah ini menjadi keuntungan bagi tim Nas kita untuk mengalahkan Australia? Saya pikir iya hasil kosong-kosong melawan Jordania adalah keuntungan bagi kita karena setidaknya ada satu tim saja yang punya poin tiga dan kita punya peluang untuk di dua pertandingan berikutnya. Fokus tadi Pak Marji mengatakan juga Pak Eric juga mengatakan fokus pada kekuatan kita bukan fokus pada faktor-faktor non teknis. Lupakan itu semua sudah lewat sudah berlalu di depan kita ada Australia yang menurut saya melakukan pemanasan menjelang terjun ke turnamen ini lebih bagus dibandingkan kita ketika mereka turun di West Asian Football Federation ketemunya Korea ketemu Mesir ketemu tim-tim yang lebih kuat. Untuk kekuatan Australia sendiri bagian mana yang harus diwaspadai oleh tim Nas U23 kita? Kalau kita bermain dengan promosi 3-4-3 melawan 4-4-2 di Australia dua pemain depan mereka itu Alokol dan Jack Coleman saya pikir masih tetap menjadi diwaspadai karena kecepatan mereka lalu jangan lupa pemain sayap kita dengan kekuatan kita di kiri kanan ini juga menjadi inceran lawan karena situasi itu sering ditinggalkan oleh pemain kita karena kekuatan sayap kita yang sangat menonjol ini pasti menjadi inceran dari kubu Australia jadi memang tanpa Iver Jenner sebagai kunci ini tengah itu berpengaruh jadi Arkan Sikri dan kawan-kawan harus bisa bermain sebagai tim tidak lagi melihat kendala satu dua pemain absen kemudian kita istilahnya limbung gak boleh gitu lagi dalam turun ke sebuah turnamen Bung Wesley kalau dari hitung-hitungan statistiknya seperti apa nih? Ya kita memang sulit untuk dikatakan bisa seimbang dengan Australia ketika kita kemarin di Piala Asia juga kita sulit bersaing di level Asia untuk melawan Australia tapi apa yang Australia khawatirkan terutama disebutkan oleh Tony Hidmar para pelatihnya mengatakan bahwa tim kita ini Indonesia U23 ini tidak bisa dibilang murni U23 karena banyak sekali ada sepuluhan pemain kita yang tampil di level senior ada juga yang tampil kemarin di Piala Asia jadi ini adalah tim muda tim termuda yang mungkin bisa dikatakan harapan kita yang dibentuk oleh Sintayong jadi bukan murni secara usia tapi pengalaman mereka sudah oke untuk masuk dikatakan ini adalah wajah tim senior kita untuk komposisi pemainnya nih menurut Anda siapa-siapa saja yang harus dipasangkan dan di bagian mana nih? ya saya tidak ingin mendahului Coach Sintayong tapi apa yang diperlihatkan di melawan Tatar saya luar biasa salut ya mereka kita bermain sangat cepat menekan-menekan terus tidak mau kehilangan bola tidak mau melepaskan bola apa yang Marcelino Witan Irham dan kawan-kawan di di tengah kemudian Ferrari Ricky Enskirido itu luar biasa dalam bermain sebagai sebuah tim itu yang tidak boleh dilepaskan lepas lepas bermain lepas bermain dengan tanpa beban saya pikir kita masih punya peluang melayani Australia Bung Wesley kalau untuk strategi dan juga prediksi Anda antara tim NASU-23 dengan Australia akan seperti apa Bung? saya berharap kita tidak meninggalkan karakter gaya bermain kita seperti yang kita perlihatkan melawan Qatar ini sudah menjanjikan bagi saya sebuah penampilan yang baik mototnya ada fokusnya ada dan tidak menyerah dan kita bisa melepaskan 10 tembakan ketika menghadapi Qatar ini juga yang harus pasti diwaspada oleh Australia jadi fokus menurut saya formasi tetap sama 3-4-3 tinggal bagaimana fokusnya lebih kepada diri kita lupakan nanti kita dipimpin oleh wasid Arab Saudi sudah mulai merpikir ke situ gak usah mikir yang macam-macam fokus saja Far akan menjadi musuh kita gak usah dipikir begitu fokus saja ke formasi permainan kita dan semoga Witan Marcelino di depan bersama Rafael Strich bisa bermain lebih solid dan lebih dekat tidak terlalu berjauhan kalau menurut Anda jeda langkah yang pendek akan mempengaruhi tidak untuk fisik ya fisik kita bagus menurut saya dan jarak speed kita bermain dengan bola-bola kejut dan lari-lari pendek kita itu pasti akan menyulitkan Australia saya berharap malah pelanggaran akan banyak terjadi di daerah permainan Australia sehingga menguntungkan bagi kita entah itu free kick atau penalti karena kecepatan kita dan keberanian kita untuk masuk dalam kotak penalti harus dipersering ini salah satu kekuatan yang pasti diwaspadai oleh Australia untuk mental para pemain tim Nasu 23 akan seperti apa nih Bung Wesley apalagi kita lihat saat melawan Qatar kemarin begitu kontroversial fokus saja menurut saya mental yang sudah dibentuk tim Sintayong sejak Sintayong menangani tim nasional kita kita kan memang mental pemain kita banyak berubah gak banyak lagi kita protes kepada Wasid Basidia gak banyak lagi saling debat yang akhirnya merusak konsentrasi para pemain jadi saya tidak ragu akan mental para pemain kita Marcelino dan kawan-kawan ini sudah matang bukan lagi tim usia muda sebenarnya mereka sudah bermain sebagai perwakilan tim senior kita jadi saya tidak ragu dengan mental mereka tinggal bagaimana kita bermain lebih efektif dan lebih sering dekat ke gawang lawan itu saja oke terakhir Bung Wesley bagaimana peluangnya tim nas U23 melawan Australia besok saya berharap tidak kebobolan apalagi di babak pertama jadi kalau kita dapat menang tipis 1-0 saja ini sudah modal yang sangat baik untuk menghadapi Jordania oke baik terima kasih kita nantikan bersama mudah-mudahan ada kebaikan yang menemani tim nas U23 saat melawan Australia terima kasih Bung Wesley Huta Kalung sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang selamat menikmati